Salam Dalam Kasih Kristus Ya Ibu Saudara Kionghi Kionghi untuk kita semua Ya Tahun baru Imlek atau Sinci ya Biasa identik dengan hujan Apalagi hujan yang ras gitu ya Dan hujan yang ras identik dengan banjir Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia Beberapa hari belakangan ini Kemudian Masuk juga Jakarta yang mulai waspada Karena beberapa tempat sudah terkena banjir Dan biasanya hal tersebut Ini seperti dua kutub Begitu ya Seperti dua kutub yang bertolak belakang Di satu sisi kita melihat hujan Dikaitkan dengan tahun baru Imlek Sebagai sebuah berkat Begitu ya Kalau boleh dimaknai Tetapi di sisi yang lain Ketika itu menyebabkan banjir Maka kita juga Tentunya tidak ingin gitu ya Sampai seperti itu Dan itulah Beberapa gambaran dari bumi kita Dari Karya Tuhan Ciptaan Tuhan Yang ada di sekitar kita Selalu ada dua sisi Misalnya ketika terang matahari itu Menyoroti kita Kita kepanasan Kita gerak Kita silau gitu ya Apalagi kalau panasnya Nyelekit di kulit kita Kita juga tidak nyaman Tapi di sisi yang lain Kalau misalnya tidak ada panas Jemuran kita tidak kering Begitu ya Lalu kemudian mungkin Tubuh kita kekurangan vitamin D Dan lain sebagainya Selalu ada dua sisi Ibu saudara Dan biasanya manusia itu Selalu menempatkan diri Sesuai dengan kepentingannya Kalau lagi butuh panas Ya dia Mengharapkan panas Kalau lagi butuhnya Mendung-mendung Angin Atau hujan gerimis Begitu ya Untuk supaya Cuaca Menjadi dingin Dia harapkan itu Sehingga Tanpa sadar Mungkin kita menjadi pribadi Yang pada akhirnya Kurang bersyukur Atas segala sesuatu Segala karya Tuhan Di dalam kehidupan kita Yang harusnya Kita pandang secara utuh Dua sisi Atau beberapa sisi yang tadi Maksudnya kita pandang secara utuh Karena itu merupakan Satu bagian dari karya Tuhan Yang Tuhan peruntukkan Bagi manusia Tetapi memang ada beberapa hal Yang kemudian terjadi penyimpangan Oleh manusia itu sendiri Kenapa ada banjir Karena ada hal-hal lain Yang tidak diperhatikan oleh manusia Ketika membangun misalnya Kenapa ada bencana alam Karena ada banyak hal yang Sudah manusia eksploitasi Dan juga tidak terlalu Memikirkan akan dampak buruknya Firman Tuhan di dalam Masyur pasal 8 Ayat 4 sampai Ayat yang ke-6 Mengatakan demikian Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya Hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya Dengan kemuliaan dan hormat Ya saudara Karya Tuhan begitu luar biasa Ciptaan Tuhan juga demikian Tetapi Di balik itu semua Tetap Bagi Tuhan Kita lah yang paling utama Dan semua ciptaan Tuhan itu pun Di mata Tuhan Tidak ada yang lebih indah Dibandingkan keberadaan kita Sebagai anak-anaknya Kita diberikan kemuliaan dan hormat Kita diberikan kelebihan Dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya Masalahnya Sudahkah kita memanfaatkannya Untuk kemuliaan Tuhan Sudahkah kita bersyukur Dalam segala waktu Dalam segala hal Termasuk dalam hal-hal yang tidak Kita harapkan terjadi Termasuk ketika kita harus mengalami Hal-hal yang tidak menyenangkan Mari kita berusaha Supaya hidup kita dipenuhi dengan syukur Termasuk juga di hari ini Di hari yang istimewa Bagi beberapa di antara kita Bagi sebagian dari kita Walaupun kita harus tetap menjaga Dan mungkin lebih baik Tetap di rumah saja Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Untuk segala karya Tuhan Yang masih bisa kami lihat Masih bisa kami saksikan Itu semua adalah kebesaran Tuhan Biarlah kami tetap bersedia Untuk menjaga itu semua Dan kami juga mau Ketika kami melihat Segala sesuatunya Ciptaan Tuhan yang begitu indah Kami mau bersyukur Karena Engkau menciptakan kami Jauh lebih indah dari semua itu Ya Tuhan kami serahkan Segala sesuatunya Kami percaya Engkau senantiasa menyertai Dan memelihara kami Di dalam Kristus kami berdoa Amin Sebuah pujian Untuk kita renungkan bersama Dari Saudara Vincent Mohon Yesus Pemberkati Terima kasih 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 Terima kasih